Intro Ya pemirsa kembali lagi di Interpagi Ya pastinya kali ini kita akan melihat kedekatan bagaimana Prilato Konsina dan juga Rasha Yang katanya memang punya hubungan dekat sekali tapi kita bingung juga beneran apa enggak sih sebenarnya mereka Jadi sekarang kan gini Rasha itu kan sedang menuntut ilmunya ya di UK ya Dan sekarang ini kayaknya mereka ini long distance relationship Oke ODR jauh banget tapi kalau ditanya apakah mereka berdua ini sebenarnya punya hubungan yang spesial Jawabannya kita masih belum tahu tapi kayaknya saking kangen ya mereka berdua melakukan video call Oh video call karena kan jarak jauh ya pemirsa kalau telepon-teleponan pulsanya mahal ya Kalau video call kan bisa pakai wifi dan segala macam Namanya juga bener masih muda tapi kan mereka penghasilannya juga luar biasa loh Tapi kan bapak juga penghasilannya juga banyak kan tetap ya pakai internet gitu kan telepon semuanya online Pak ke pengennya sih video callan juga masalahnya enggak punya pasangan ya Oh ya kemarin apa kabarnya ya Eh bukan 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 Oke kita akan melihat ya seperti apakah kedekatan Prilly dan juga Rasha apakah benar mereka dekat Atau sekedar posting foto kebersamaan aja di Instagram ya Berikut depan untuk Anda Prilly Latukon Sina Kedekatan antara Prilly Latukon Sina dengan teku Rasha hingga kini memang masih menimbulkan tanda tanya besar Bagaimana tidak bila keduanya kerap tampil mesra hingga mulai tak ragu untuk menunjukkan kedekatan mereka Lewat akun Instagram pribadi milik masing-masing Bahkan terkuak bila Rasha memiliki panggilan sayang untuk wanita kelahiran tanggerang itu Namun hingga kini baik Rasha dan Prilly masih kompak bungkam merahasiakan jalinan asmaranya Bahkan beberapa waktu lalu Prilly sempat mengungkapkan kerinduannya dan merasa kehilangan akan sosok Rasha Mengingat anak dari Tamara Blazinski ini kini tengah melanjutkan pendidikannya di Inggris Seperti air mengalir nanti aja tanyanya berdua dong sama Rasha nya Iya Rasha kuliah di London Ya namanya orang terdekat kita lagi keluar pasti merasa kayak kehilangan ya Biasanya kan jalan gitu rame-rame sama dia juga terus tiba-tiba lagi di London Tapi ya gak apa-apa namanya juga kuliah gitu Nanti Rasha pulang Desember Setelah mengungkapkan kerinduannya beberapa waktu lalu Prilly yang kembali bertemu dengan awak media kemarin pun Memang terlihat masih malu untuk mengakui hubungan asmaranya dengan Rasha Bahkan ia seakan tak menampik atau membenarkan bila kini ia tengah berpacaran dengan Rasha Tanyaannya menjebak nih Ya liat aja nanti ya nobody know what's gonna happen ke depannya kayak apa kan Ya liat aja nanti alurnya seperti apa Kan aku juga gak tau di skenario Tuhan maunya aku kayak gimana ke depannya Hubungannya normal seperti leker remaja pada umumnya yang berumur 20 tahun ya Nyaman-nyaman aja Semua ya kalau misalnya gak nyaman aku gak mungkin jalan bareng atau gimana Nah sama semua temen aku nyaman sih Gak mungkin bisa berteman sama aku kalau aku yang gak nyaman Karena aku tipu orang yang kalau udah gak nyaman gak aku temenin gitu Maksudnya yaudah gak usah gitu Semuanya juga kayaknya ngata-ngatain aku tembem juga deh Jadi yaudah Bila memang benar adanya keduanya kini sudah berpacaran Namun intensitas waktu untuk bertemu sudah terbilang jarang Mengingat kini Rasha tengah menimba ilmu di Inggris Bagi Prilly memiliki hubungan jarak jauh bukanlah masalah yang besar Lantaran kini kemajuan teknologi sangatlah membantunya Bahkan untuk mengobati rasa rindunya Wanita kelahiran 15 Oktober ini memilih untuk berkomunikasi melalui video call Seperti yang diunggah Prilly beberapa waktu lalu di akun Instagram pribadinya Yang memperlihatkan bila Prilly dan Rasha tengah melakukan video call Ya gitu deh Komunikasinya lancar-lancar aja sih Kan udah canggih sekarang Udah ada FaceTime, sosial media lainnya gitu Ya aku sih menanggapnya santai ya Santai aja lakuin Karena sekarang aku lagi banyak banget kerjaannya Jadi aku gak terlalu ada waktu sih buat baca-bacain komentar gitu gitu Sekarang aku kan lagi persiapan sinetron, mini konser Terus sekarang juga gabung di organisasi parti Tugas aku banyak banget Jadi gak terlalu ada waktu untuk mikirin hal-hal yang gak terlalu penting sih Yang penting aku kerja, melakukan tugas-tugas aku dengan baik Karena sekarang tanggung jawab aku lagi besar Jadi ya ngapain aku terlalu mikirin pendapat orang lain Dan akhirnya gak fokus sama kerjaan aku Jadi ya mendingan aku kerja, melakuin tugas yang bener gitu Ya masalah kayak gitu-gitu ya biarin aja Menternya baik sih Orang tuh aku gak teradjust mental sama temen-temen aku Yang penting akunya happy, yang penting akunya gak diajak macem-macem Yang penting memberikan lemak positif buat aku ya jalanin aja Ya aku kan orangnya ini aja, maksudnya let it flow aja Sekarang kan emang lagi kerja, masih muda juga, belum mau nikah besok Masih di tahap temenan sama semuanya Ya gak tau sih ntar kedepannya kayak apa ya nanti aja Target nikah, aku sih maunya 29 Cuma ya gak tau nanti lebih cepat atau lebih lambat tergantung Allah Tapi kalau aku maunya 29, biar kuas dulu sendiri gitu Sebelum dikabarkan dekat dengan Raja Prilly memang sempat dekat dengan Aliando Bahkan banyak fans yang sangat mendukung keduanya untuk memiliki hubungan lebih dari teman Melihat Prilly yang kini memiliki hubungan spesial dengan Raja Banyak yang mengatakan bila Aliando terbakar api cemburu Lantas bagaimana sebenarnya hubungan antara Prilly dan Aliando kini? Gak ada yang cemburu, gak ada yang gimana-gimana Semua normal-normal aja gitu Karena kan emang ya aku sama Ali kan hubungannya juga dekat Kita juga bersahabat, sama Raja juga Jadi ya normal-normal aja gak ada yang cemburu, gak ada yang apa Aku tuh gak pernah mau ada selek-selekan diantara siapapun itu Jadi semuanya terjalin hubungannya dengan baik dan Alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik aja Yang bikin gak baik itu kan asumsi orang-orang sendiri Dan biarkanlah mereka terjebak pada asumsinya masing-masing tanpa ada kebenaran yang valid Jadi yaudah kenapa kita harus pusing? Main dan akhirnya gak fokus sama kerjaan aku Jadi ya mendingan aku kerja, ngelakuin tugas yang bener gitu Ya masalah kayak gitu-gitu ya biarin aja Menternya baik sih, orang tua aku gak peradjust mental sama temen-temen aku Yang penting akunya happy, yang penting akunya gak diajak macem-macem Yang penting memberikan anak positif buat aku ya jalanin aja Ya aku kan orangnya ini aja, maksudnya let it flow aja Sekarang kan emang lagi kerja, masih muda juga, belum mau nikah besok Masih di tahap temenan sama semuanya Ya gak tau sih ntar ke depannya kayak apa ya nanti aja Target nikah, aku sih maunya 29 Cuma ya gak tau nanti lebih cepat atau lebih lambat tergantung Allah Tapi kalau aku maunya 29, biar kuas dulu sendiri gitu Sebelum dikabarkan dekat dengan Rasha, Prilly memang sempat dekat dengan Aliando Bahkan banyak fans yang sangat mendukung keduanya untuk memiliki hubungan lebih dari teman Melihat Prilly yang kini memiliki hubungan spesial dengan Rasha Banyak yang mengatakan bila Aliando terbakar api cemburu Lantas bagaimana sebenarnya hubungan antara Prilly dan Aliando kini? Gak ada yang cemburu, gak ada yang gimana-gimana Semua normal-normal aja gitu Karena kan emang ya aku sama Ali kan hubungannya juga dekat Kita juga bersahabat, sama Rasha juga Jadi normal-normal aja gak ada yang cemburu, gak ada yang apa Aku tuh gak pernah mau ada selek-selekan diantara siapapun itu Jadi semuanya terjalin hubungannya dengan baik dan Alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik aja Yang bikin gak baik itu kan asumsi orang-orang sendiri Dan biarkanlah mereka terjebak pada asumsinya masing-masing tanpa ada kebenaran yang valid Jadi ya udah kenapa kita harus pusing Ini Prilly luar biasa loh kalimatnya Biarkanlah mereka terjebak dengan asumsi tanpa bukti yang valid Luar biasa loh kalimatnya Tanpa harus tahu kebenarannya Ini jadi sebenarnya memang sengaja dilakukan Untuk tidak ada yang namanya pembenaran Jadi mau pacaran mau enggak Tetap bilangnya adalah bersahabat Oke jadi intinya begini deh Prilly deh pada ngomong panjang lebar tanpa Apa itu bukti yang valid asumsi segala macem Jadi intinya kamu beneran pacaran apa enggak sih sama Rasha? Itu aja kok jawabannya kok Nanti jawabannya akan dijawab setelah ada Rasyanya Begitu Rasyanya ada kita lihat lagi apakah jawaban itu benar-benar ada Atau kan memang nanti sebenarnya dipanding lagi untuk jawaban selanjutnya Bahkan orang lain memikirkan pemikiran mereka sendiri Terjebak dalam pemikirannya Fine Umurnya juga masih muda katanya nikahnya juga nanti Umurnya kalau mau 29 ya yakin 29 santai aja Ya aku aja 31 masih santai ngapain buru-buru Ya itu kan kamu Tapi kalau mau bicara menikah anda nih justru Sandra Dewi yang siap untuk menikah Membicara mengenai persiapan-persiapan yang terjadi Dan itu kan terjadi nanti akan di Jepang ya Oh di Jepang Ih luar biasa loh Sandra Dewi akan menikah dengan seorang pengusaha muda Wow Informasi akan hadir saat lagi tetap di Inservity Kalau 31 belum nikah jangan bangga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!